Pemirsa, ratusan kendaraan roda 4 maupun sepeda motor milik pemudik terus berdatangan di pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi hingga Kamis malam. Meski masih memasuki hari ketiga Pasca Hari Raya Idul Fitri, gelombang pemudik yang kembali ke perantauan di Pulau Bali terus mengalir. Kembali ke perantauan lebih awal dipilih para pemudik untuk menghindari kemacetan panjang pada akhir pekan mendatang. Perjalanan malam hari menjadi pilihan untuk menghindari panas terik di siang hari. Data Satlantas Polresta Banyuwangi sejak siang hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Kamis malam tercatat ada 2.335 kendaraan roda 4 telah diseberangkan ke Pulau Bali. Sementara untuk kendaraan roda 2 tercatat ada sekitar 2.485 kendaraan yang telah diseberangkan. Banyaknya kendaraan pemudik ini membuat seluruh kapal yang sandar di dermaga dipenuhi oleh kendaraan pemudik. Mengantisipasi adanya lonjakan ini, pihak ASDP Ketapang terus mengoptimalkan sistem penuh angkut untuk menghindari penumpukan kendaraan di dalam pelabuhan. Selain untuk menghindari kemacetan, mayoritas pemudik memilih kembali ke perantauan karena memang sudah memasuki masa kerja di Pulau Bali. Dari mana mau kemana nih mas? Dari Sulawah mau dan Masahat. Dari mana harus balik nih? Iya sih, sengaja beluannya harus balik daripada nanti kayak macet. Kemarin kan ikut macet di mana? Di Limano. Sampai kemarin 6 jam. Ya mumpung libur kan pendek saya masih. Masuknya hari Senin, ya mumpung sekarang hari Kamis dikas pulang. Dari kemacetan berarti saja? Iya. Menduluanin kemacetan istilahnya. Untuk pemeriksaan kesehatan seperti apa Pak? Masih belum disini. Nah, kayaknya nggak tahu. Nanti ya ikut-ikut aja. Kalau disuruh tes kesehatan ya tes. Kalau, paling ya tes kemarin dari sini masih dites gitu. Sebagai langkah antisipasi lonjakan arus balik, ASJP Ketapang mengoperasikan 32 kapal dari 42 kapal yang disiagakan. Seluruh calon penumpang wajib sudah menjalani vaksin booster atau melengkapi dengan surat bebas COVID-19 bagi calon penumpang yang baru melakukan suntik vaksin dosis kedua. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Selamat menikmati.